Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is such an honor for me for standing here in front of me guys always. Yang terhormat, Rektor Universitas Mamadiah, Kuantianak. Yang terhormat, Wakil Rektor Universitas Mamadiah, Kuantianak. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. Yang terhormat, Bapak Ibu Kaprodi di kalangan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Mamadiah, Kuantianak. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen dan staf akademik. Para orang tua dan wali yang kami cintai, serta rekan-rekan mahasiswa yang sangat saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang sangat mudah hari ini. Di lokasi spesial ini, meminta saya, Fernanda Widya Pangestika dari Program Psikologi Psikologi untuk mengumpulkan pelajar-pelajar saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan untuk menjelaskan perasaan dan mesajar saya semasa belajar di sini di Universitas Mamadiah, Kuantianak. Selama beberapa tahun terakhir, kita telah melalui perjalanan yang luar biasa panjang. Dari masa-masa COVID, banyak sekali tawa, tangis, hingga drama-drama yang terjadi di antara mahasiswa, di pertemanan kita, tapi pada akhirnya kita bisa sampai di tahap hari ini. Yang mana membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih gejaksana. Kepada para dosen, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhindar. Bapak dan Ibu dosen telah memberikan ilmu, bimbingan, dan inspirasi yang tak ternilai harganya. Kami sangat berterima kasih atas kesabaran dan dedikasi yang telah Bapak Ibu berikan. Meskipun kami tidak selalu menunjukkan yang terbaik dari diri kami, namun Bapak Ibu tidak pernah lelah untuk mendukung kami. Keberhasilan kami pada hari ini tidak lepas dari peran Bapak Ibu dosen yang sangat luar biasa. Para orang tua dan wali yang sangat kami cintai, terima kasih karena telah hadir pada hari ini untuk mendampingi kami. Terima kasih atas segala dukungan, pengorbanan, dan cinta yang tidak henti. Kalian adalah pilar utama yang selalu memberikan kekuatan dan semangat di setiap langkah kami. Keberhasilan kami pada hari ini adalah buah dari doa-doa yang kalian panjatkan. Rekan-rekan mahasiswa yang sangat saya banggakan, kita telah melalui banyak hal bersama. Tawa, tangis, kegagalan, serta keberhasilan yang kita alami telah mengikat kita dalam kenangan yang akan selalu kita kenang. Saya berharap kita semua dapat menjaga persahabatan dan solidaritas yang telah kita bangun selama ini. Additionally, saya secara pribadi merasa sangat bangga karena saya bisa mewakili 170 orang peserta judisium yang ada di ruangan ini, khususnya mewakili 25 teman-teman saya dari produsikologi. untuk menyampaikan kesan dan pesan serta ungkapan terima kasih kepada orang tua universitas, terutama kepada diri kita sendiri. Karena kita sampai di sini pada tahap ini merupakan hasil jeripayah kita. Sedikit mengenang hubungan saya dan Universitas Mamadiah Pontianak. Pada tahun 2020, saya memutuskan untuk keluar dari International University di Jakarta dan melanjutkan studi saya di Universitas Mamadiah Pontianak untuk memasuki program studi psikologi yang umurnya pada masa itu baru dua tahun. Saya mendapatkan banyak celaan dari teman-teman saya dan orang-orang sekitar. Mereka mengatakan, Why would you lower your standard? Kenapa kamu dari Universitas International pergi ke Universitas yang lokal aja? Mereka memberikan saya banyak sekali cacian. Mengatakan bahwa saya out of my mind. Mengatakan bahwa this is not a wise decision. But I stood up to them. Saya berdiri di depan mereka dan saya mengatakan, nilai seorang mahasiswa, nilai seorang insat tidak dinilai berdasarkan Universitas yang dia datang. Tapi nilai Universitas tersebutlah yang dapat bertambah melalui value mahasiswa-mahasiswa. Untuk itu, mulai pada hari itu saya bertekad bahwa saya akan memperkenalkan Universitas Mamadiah Pontianak kepada halayak ramai, kepada seluruh Indonesia dan bahkan kepada dunia. Saya merasa itu adalah tanggung jawab saya terhadap mimpi saya. Saya ingin orang-orang tidak meremehkan kampus kita lagi. Saya ingin orang-orang tahu bahwa Universitas Mamadiah Pontianak menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang cemerlah. Pada saat itu, mimpi ini sempat terhambat. Karena saya dan teman-teman masuk pada tahun COVID-2020. Kita sempat belajar secara daring dan tidak terlalu maksimal untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Tapi Alhamdulillahnya, saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang mungkin sedang menonton dari rumah. Bahwa mereka mempercayai saya. Mereka menerima keputusan saya. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada dosen-dosen di Universitas Mamadiah Pontianak, khususnya di Fakultas Ilmu Kesehatan, terlebih lagi M.U.V. Ruhama, Kepala Hubungan Internasional, yang telah membukakan jalan saya untuk mewujudkan mimpi saya. Saya juga berterima kasih kepada Pak Prodi saya, Ibu Nunung, dan Pak Niski Ramadan selaku pemimbing akademik saya. atas bimbingan yang mereka berikan kepada saya, atas dorongan yang mereka berikan kepada saya. Pada akhirnya, saya berhasil membuktikan kepada orang-orang bahwa saya bisa membawa nama Muhammadiyah ke kancah internasional. Saya melalui program yang saya lakukan, yaitu student exchange ke Amerika Serikat. Dan tidak hanya itu, teman-teman semua, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada salah satu mahasiswa program studi psikologi khususnya, yaitu adik saya, Dimas Anggoro Narutama, yang kebetulan ada di sini mewakili kedua orang tua saya. Beliau juga akan pergi ke Spanyol membawa nama Universitas Muhammadiyah Pontianak. Jadi, melihat, orang-orang yang berkata bahwa Universitas Muhammadiyah Pontianak bukan apa-apa, apa yang kamu ingin mengatakan? Saya di sini, berdiri di depan kamu, dan kamu tidak bisa mengatakan apa-apa kepada saya. We all are gorgeous, we all are unique. Aku percaya bahwa setiap orang yang ada di sini, setiap mahasiswa yang ada di sini, kita semua punya keterampilan kita masing-masing, kita semua punya potensi diri kita masing-masing. And don't give up on that. Jangan nyerah. This is not the end, guys. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada adik saya lagi. Karena telah bersedia berada di sini, mewakili orang tua kami. I never say this to him. It's kind of awkward, you know, when you want to say something to a brother, but I really love him. Dede, you are like the biggest gift in my life. You are my strength. Kamu tempat mebersandar. Thank you for being the best, brother, and I love you so much, and I'm so proud of you. Okay, I'm not going to cry. Well, sebagai pesan terakhir, mari kita tidak berhenti belajar dan terus berusaha memberikan yang terbaik di setiap langkah di depan kita. Dunia di luar sana menantikan kita. Menantikan mahasiswa-mahasiswa terbaik lulusan pro di kesehatan masyarakat dan psikologi. Mereka menunggu kita untuk melakukan perubahan. Untuk itu, teman-teman, mari kita bawa semangat perubahan dan kebaikan yang telah kita pelajari di sini kemanapun kita pergi. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan kemudahan bagi kita menjalani setiap langkah dan langkah. Terima kasih atas segala kenangan indah yang telah kalian menerima. Setidaknya beberapa tahun ke depan, saya lega mengataui bahwa saya adalah bagian dari perjalanan kalian. Terakhir, saya tidak bisa pantun, mohon maaf. Tapi saya akan mengatakan sesuatu kepada kalian. Ini bukan akhirnya. Jadi, apapun apa yang orang bilang kepada kalian, kalian hanya menghidupannya. Kalian adalah apa yang kalian pikirkan. Tidak apa yang mereka pikirkan. Jadi, menanggungkan mahasiswa. Dan, ya, just be gorgeous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.